Kebakaran hutang dan lahan gambut yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya hingga kini belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang berkedalaman 3 meter. Petugas gabungan terdiri dari BPBD, TNI, Polri, serta relawan setempat terus berjibaku memadamkan titik api yang membakar lahan gambut di Kabupaten Nagan Raya sejak 2 hari terakhir. Seluas 4 hektare lahan gambut yang berada di kawasan desa Suap Untung, Kecamatan Kuala Besisir Nagan Raya hingga Jumat siang belum berhasil dipadamkan. Lahan gambut minimnya sumber air dan angin kencang membuat petugas gabungan kesulitan padamkan api. Selain itu, petugas juga terkendala dengan akses jalan menuju ke titik lokasi kebakaran tidak bisa dilalui mobil pemadam kebakaran. Kebakaran lahan gambut yang memiliki kedalaman 3 meter ini diduga sengaja dibakar untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan 5 unit mesin pompa air portable agar kebakaran api tidak menyebar dan meluas ke lokasi lainnya. Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prasetya mengatakan, hingga kini kebakaran api belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan terus berupaya padamkan api agar lahan gambut yang terbakar tidak semakin meluas. Kita akan terus berupaya melakukan pemadaman bersama tim gabungan baik dari TNI, kemudian dari PBBD, dari tingkat kecamatan desa, termasuk juga dari beberapa perusahaan yang ada di seputaran TKP. Kita dihadapi adalah cuaca yang cukup terik, angin, dan satu hal lagi yaitu keterbatasan air. Kebakaran lahan gambut yang melanda Kabupaten Nagan Raya hingga Jumat Siang sudah mencapai 18 hektare lebih yang tersebar di dua titik, yakni di kecamatan Kuala Pesisir 4 hektare dan kecamatan Darul Makmur mencapai 14 hektare. Dari Kabupaten Nagan Raya, Absah Ainus melaporkan.